Intro Hai teman-teman Welcome to my channel Channel Rosa Sylvia Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkunjung di channel saya Bagi yang baru saja berkunjung Jangan lupa untuk subscribe Like dan share Oke Untuk pembacaan kali ini Saya akan mengambil sebuah judul Kenapa ada orang ketiga Dan apakah dia masih mencintaiku Kenapa ada orang ketiga Dan apakah dia masih mencintaiku Oke teman-teman kita bedah yuk Dengan pertanyaan-pertanyaan kita tadi ya Sekarang bayangkan si dia Dan tanyakan dalam hati ya Kenapa ada orang ketiga Dan apakah dia masih mencintai aku Ya teman-teman bayangkan si dia Dan tanyakan dalam hati sekali lagi Kenapa ada orang ketiga Dan apakah dia masih mencintai aku Kita akan baca secara general reading ya Bukan pilih kartu Kita lihat dulu pertama Kenapa ada orang ketiga Kenapa dia ada orang ketiga Ada apa ya Eight of coins Ya Eight of coins Eight of coins ini bercerita tentang Sebuah ketekunan dan keteguhan ya Untuk mewujudkan sesuatu Ya mungkin Dalam hubungan dia dan kamu ya Dia mungkin berjuang kuat ya Untuk mewujudkan cita-citanya Mewujudkan misi dan visi Hubungan kalian ke depan ya Dia berusaha keras ya Untuk benar-benar ini hubungan terasa sangat nyata ya Bisa dekat sama kamu Bisa mendampingi kamu Dan kamu pun juga Ada Untuk dia Dia ingin supaya Kamu memberikan dukungan secara nyata buat dia ya Hadir secara nyata buat dia ya Di sini ya Tapi sepertinya Dia tidak mendapatkan hal itu ya Jadi dirasa Tidak ada sesuatu dukungan atau kehadiran yang nyata dalam hubungan ini gitu loh Seberat apapun yang dia upayakan ya Keteguhan apapun Dia merasa kok hubungannya gak bisa dekat ya Mungkin Terasa Lebih Tepatnya Mungkin pada sibuk masing-masing ya Mungkin kamu sibuk Dia sibuk Sehingga Satu sama lain gak bisa ketemu ya Sama-sama sibuk Coba kita lihat selanjutnya Di balik Eight of coins ini Apa sih sebenarnya Potensi lain yang mendorong dia untuk mendua Oke The tower ya The tower ini mungkin memang Pada dasarnya basic hubungan kalian mungkin kurang kuat ya Dalam arti Setiap hubungan ini Didasari oleh kejujuran ya Cinta kasih Ketulusan ya Saling memahami dan komunikasi yang baik Karena kita lihat kartu ini dihajar oleh empat elemen ya Petir Api Lalu ada apa ini ya Dia jatuh dari atasnya Jadi Segala sesuatu yang dibangun Mungkin hubungan kalian ini Dibangun Berdasarkan Keinginan kalian masing-masing ya Masing-masing punya prinsip Si dia punya prinsip Kamu punya prinsip Tidak ada titik temunya disini ya Kalian mungkin saling memaksakan Prinsip ini Ayo Ayo sama aku Prinsipku begini Kamu harus sama aku Oh gak bisa Aku begini ya Ini yang mungkin terjadi ya Sehingga Hubungan kalian terasa menjadi retak Dan jauh Bisa jadi Mungkin karena kesibukan kalian masing-masing ya Yang tadi Di kartu pertama Kurang adanya support secara nyata Kehadiran secara nyata Bisa jadi kalian sibuk masing-masing ya Sedang ada kesibukan yang benar-benar Kalian Di pekerjaan atau di karir kalian Yang benar-benar kalian sedang hadapi saat ini ya Dan hal ini memicu Memicu prinsip-prinsip kalian itu Harus dipahami ya Satu sama lain memaksakan egonya gitu Seperti itu Ya Kita lihat Di kartu ini Oke Sejak kapan sih Sejak kapan dia Mendua Sejak kapan Dia mendua Sejak kapan sih Ada pihak ketiga itu Kita lihat Sejak kapan Pihak ketiga ini hadir ya King of Cups Nah King of Cups ini sebenarnya Suatu kartu Yang bercerita tentang Kegoyahan ya Dia Baper gitu Kalau dibilang setia King of Cups ini juga sebenarnya Bisa dibilang Tidak setia ya Dia gampang Terpancing emosinya ya Ini Zodiac Scorpio Kalau ditarik lagi Dari Waktu Ini mungkin sekitar Satu hingga Empat belas bulan Kebelakang ya Mungkin satu hingga Empat belas bulan Kebelakang ini Sudah ada Tanda-tanda Kertakan Ya mungkin Kalian Tidak sinkron Sibuk ya Atau Dekat dengan si siapa Si dia Dekat dengan siapa Ya Mulai Mulai disini Mulai gejala-gejala Awalnya mulai nampak Gitu ya Hati-hati ini Coba Teman-teman Ingat-ingat lagi Ada peristiwa apa nih ya Atau ini di bulan-bulan Di bulan Oktober Atau November Tahun lalu ya Mungkin ya Peluang kuatnya di Oktober Atau November Tahun lalu Tapi untuk range Jangka panjangnya Itu terjadinya ya Satu hingga Empat belas bulan Ke belakang Kalau ditarik mundur ya Jadi teman-teman Ingat-ingat lagi Ada peristiwa apa ini ya Mungkin si dia Sibuk Dimana Sering keluar kota Atau kenapa Teman-teman Di sini Kamu sendiri Sedang melakukan apa ya Mungkin dekat dengan siapa Sehingga Lupa Lupa akan Memperhatikan Dan kehadiran nyata Support yang nyata Untuk si dia Ya Lalu Kita lihat ya Sebetulnya Sebetulnya Apakah dia bisa Kembali kepada Kamu ya Apakah dia bisa Kembali kepada Kamu Kita lihat The lovers Kalau dibilang kembali The lovers ini Sebenarnya Bisa ya Sebenarnya memang Masih mencintai Kamu dan dia Sebenarnya saat ini pun Masih mencintai Hanya saja Mungkin Karena kesibukan Dan Prinsip Yang mungkin Masing-masing ingin Difahami Dan ingin paling Dimengerti Akhirnya Goyah Kemudian Kegesek Ada hadirnya orang ketiga Yang secara Tidak sengaja Bisa memicu itu Makanya Ini Perlu fondasi Yang kuat Gimana hubungan ini Kuat Kedepannya Kalau memang Sudah cinta Cinta Fahami satu sama lain Bahasa cintanya Dimengerti Kalau si dia memang Maunya dengan Kehadiran Nyata Kamu tidak bisa hadir Kamu telepon Atau video call Kayak gitu Itu sangat membantu Menenangkan hati si dia Kamu harus tahu Bahasa cintanya dia Dan dia pun Harus tahu juga Bahasa cinta kamu Seperti apa Supaya klop Supaya tidak ada Kecurigaan masing-masing Jadi Ini kalau Dihubungkan Dengan pertanyaannya Apakah si dia Nanti akan kembali Sama kamu Ya Padahal sudah ada orang ketiga Peluang kuatnya Insya Allah Bisa Dengan catatan Kamu Mulai perbaiki diri kamu Kamu mulai Perhatikan dia Secara nyata Kasih support Secara nyata Bahasa kasihnya Kamu lakukan Dengan Apa yang Dia fahami Apa yang dia sukai Sesuai dengan Bahasa kasihnya dia Tapi Ini sepertinya Untuk teman-teman Yang sudah putus Benar-benar putus Dan sudah Tidak berhubungan lagi Dalam arti Kondisi saat ini Mungkin Ada yang masih Belum putus Tapi Ada indikasi orang ketiga Tapi teman-teman Belum melepaskan Sidiya Seperti itu Ini ada indikasi Untuk kembali Tapi Kalau Teman-teman Memang sudah Finally Pisah Pisah gitu ya Putus ya Sudah putus Tidak ada hubungan Komitmen Asmara Kemungkinan Dia akan Memilih Si pihak ketiganya Ini ya Sebenarnya ya Karena The lovers ini Juga berkenaan Dengan kartu Yang bercerita Tentang Pilihan lain Jadi mungkin Dia sekarang Sedang memilih Si dia Seperti itu Jadi gak apa-apa Teman-teman ya Disini ya Gak harus Bahwa si dia Harus kembali Sama kamu Yang jelas Kita tetap move on Kita bisa terima Apapun yang terjadi Dan nanti Teman-teman juga Ada Bertemu dengan orang Yang mungkin Lebih layak Menjadi pasangan Teman-teman semua Kita lihat Apakah Sebetulnya Dia masih mencintai Kamu ya Sebetulnya Dia masih mencintai Kamu Nanti kita kaitkan Lagi dengan Dengan Kartu The Lover Apakah dia Masih mencintai Kamu Apakah Si dia Masih mencintai Kamu Oke Nine of Wands Ini mohon maaf Kalo Nine of Wands Ini Sebenernya Dia tuh Udah Capek Udah capek Udah lelah Dengan hubungan ini Sebenernya Udah berusaha Sabar Cinta Tapi dia Ngerasa Sakit semua Dia capek Dia udah Nggak Bisa Pertahankan Hubungan ini Jadi mungkin Dia lebih memilih Untuk Melangkah Maju Dia ambil Strategi lain Dia ambil Sikap lain Untuk Dirinya Supaya Dia tidak Kelelahan Tidak jenuh Dalam kondisi Yang seperti ini Jadi Kalo dibilang Cinta Sebenernya Cinta Tapi dia Kemungkinan Untuk kembali Juga Tidak Karena Dia merasa Lelah Dan Kalaupun kembali Banyak sekali Hal-hal yang harus Kalian benai Dan disini Sepertinya Mengambil Strategi lain Untuk Lebih Maju Kedepan Ya Teman-teman Kita lihat Kedepannya nanti Akan seperti apa Hubungan kalian Ini kan Certanya Si dia Peluang kuatnya Tidak kembali Kemudian Kedepan Ada cerita apa Tentang Kalian Dan si dia Ada cerita apa Tentang kamu Dan dia Di Empress Di Empress Ini kartu Yang bercerita Tentang saling Merawat Saling Menjaga Dan saling Menyayangi Kalau kita Lihat tadi Kemungkinan Peluang kuatnya Untuk kembali Masih 50-50 Ada yang bisa Ada yang enggak Di kartu The Lovers Dan di kartu Nine of Wands Ini juga dia Sepertinya Lebih memilih Melangkah maju Mengambil strategi lain Karena dia terlalu lelah Untuk di Empress Sepertinya Alam semesta Alam semesta Memberikan Dukungan Bagi kalian Di sini tadi Kalian dari hal-hal Yang sudah terjadi Kalian belajar Bagaimana cara Merawat suatu hubungan Bagaimana melindungi Dan menjaga Orang yang kita sayangi Nah Semoga Dari kartu ini Faktor alam Memberikan kalian Kesempatan kedua Untuk si dia kembali Ini ada potensi Di sini ya Karena si dia Ingin kembali Sepertinya Ada potensi ya Dimana nanti Kalian dipertemukan Si dia Atau kamu Mungkin dipertemukan Kembali Dan Di sini Sepertinya juga Memberikan suatu penawaran Yang hubungan Ke kasih sayang Cinta kasih ya Dan kalian ke depan Akan lebih belajar Bagaimana Menghargai suatu hubungan Menjaga Merawat Sehingga Tidak ada konflik Konflik lagi Yang muncul Seperti yang sudah terjadi Di waktu-waktu yang lalu Ya Seperti itu ya Teman-teman Oke Jadi kalau disimpulkan ya Di sini pembacaannya Pondasi hubungan kalian ini Sepertinya Belum kuat ya Karena satu sama lain Saling sibuk ya Saling mempertahankan Prinsipnya Satu sama lain Hal ini yang memicu Sidiya Untuk mendua Untuk mendua Jadi peluang kembalinya Untuk Kalian Ini Kecil 50-50 Bagi yang sudah Benar-benar pisah Mungkin peluang kuatnya Kecil Untuk kembali Tapi bagi yang masih Belum berpisah Belum berpisah Benar-benar masih Berhubungan Tapi kalian tahu Bahwa Sidiya ada yang lain Ya Dan kalian belum melepaskan Sidiya Kemungkinan Bisa kembali lagi Dan ini ya Kalau ditanya Apakah Masih mencintai Aku Dia masih mencintai Dan memang Hubungan ini Perlu diperbaiki ya Semuanya ya Evaluasi lagi Kedepan Seperti apa Supaya tidak Mengelahkan Karena dia sangat-sangat Lelah dengan hubungan ini Dia sudah merasa jenuh ya Mungkin sebagian Ada yang sudah Move on Ambil strategi lain Ambil tindakan Tapi sebagian Ada juga yang masih Bertahan dengan hubungan ini Walaupun ada pihak ketiga Tapi dia sebenarnya juga Sedang mengambil Ancang-ancang sikap ya Disini teman-teman Wajib waspada Dan pandai-pandai Untuk mengambil hati Dan memahami Apa bahasa kasihnya ya Dalam memperbaiki hubungan ini Nah Kedepan Alam semesta Memberikan Kesempatan Insya Allah Memberikan kesempatan Kepada kalian berdua ya Dimana kalian sudah Mulai belajar Menghargai suatu hubungan ya Menjaga Merawat Orang yang kita kasihi ya Supaya Hubungan ini selalu Adem Ayem Nyaman gitu ya Di hati ya Tidak ada konflik Ya Jadi Kalau dihubungkan dengan pertanyaannya Kenapa ada dia orang ketiga Ya seperti tadi yang saya jelaskan Dan apakah dia masih mencinta Mencintaiku Masih Tapi dengan Conditional tertentu Oke Teman-teman Semoga Pembacaan tarot ini Bisa menjadi wacana Buat teman-teman semua Untuk mengambil sikap Terima kasih Atas perhatiannya Nantikan video-video Tarot dari Rose Selanjutnya See you And bye-bye Thank you Bye-bye 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 Bye-bye